Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Anton nah di video kali ini saya akan mereview produk dari Molar yaitu Electric Spray Gun tipenya MLR ESG 450. 450 ini pembaruan dari ESG 300 yang sebelumnya sudah di review dan kalian bisa cek untuk hasilnya sendiri di video sebelumnya dan untuk kali ini ESG 450 ini dia dengan tampilan yang lebih besar yang mungkin terlihat lebih besar ya dari gambarnya juga dan juga ada semacam pembaruan dari tabung mungkin dari Watt nah untuk spesifikasi sendiri di sini sudah tertera ya untuk kualitasnya dia di 230V atau 220V untuk kapasitas cupnya dia 1000 20 mili atau 1 liter untuk input powernya dia di 450 watt dan maksimal delivery nya dia di 1200 mili per menit ya dan maksimal physical city nya dia di 40 din per second nozzlenya dia ukuran 2,6 mili nozzle besar ya di sini ada sedikit penerapannya untuk apa saja kita langsung aja buka boxnya isinya apa saja ya di sini ada buku panduan manual ada dua lembar ya kalian bisa lihat baca-baca untuk penggunaannya seperti apa aja dan bodinya sini ada cup untuk mengisi catnya dan kalian bisa lihat bodinya ya dia lebih besar untuk bodi belakangnya karena kan dia Watt nya lebih tinggi ya di 450 dibandingnya sebelumnya di 300 Watt ya seperti ini otomatis angin yang dihasilkannya dia lebih besar ya dibandingkan yang sebelumnya dan untuk cupnya sendiri seperti ini dia di 1 liter dan dia menggunakan kabel berukuran panjang 180 cm jika digabung dengan alatnya jadi total ada 2 meter kalau cup panjang sendiri dia di 180 cm oke lalu untuk speknya sendiri di sini ada beberapa pengaturan ya pertama di sini ada switch mungkin kita akan coba untuk switchnya di sini kalian bisa atur untuk kecepatannya untuk speednya ini single speed ya kalian hanya bisa mengatur seberapa banyak yang keluar jadi tergantung kalian menekan menekannya tidak terlalu dalam dia chatnya akan keluarnya lebih sedikit jadi tergantung menekan chatnya untuk hasil chatnya ingin keluar banyak atau sedikit dan untuk speednya dan nyalanya sendiri kalian bisa tesnya anginya sangat kencang otomatis biasanya hasil dari chatnya dia akan lebih stabil ya dan di depan sini di sambing sini ada pengaturan nah ini pengaturan untuk mengatur fokus dan juga lebarnya si cat jadi kalian bisa mengaturnya di sini jika ingin fokus ini fokus dan ini lebar ya kalian hanya putar ke kiri dan ke kanan jadi hasil chatnya dia akan lebih fokus atau juga lebih menyebar ya itu bedanya dengan tipe yang lama dia untuk mengatur fokus itu jika ingin fokus posisinya harus miring seperti ini ya jadi kalau di SG450 itu dia berbeda sudah ada pengaturnya sendiri dan juga di sini nozzle nya dia lebih besar nah disini ada jarum mode nah ini ketika ditekan switchnya ditekan dia akan mundur jadi sebagai kerannya dia akan menutup bagian nozzle di bagian depan sini jadi kalau misalkan tidak ditekan dia si cat itu tidak akan keluar dia hanya angin saja nah ketika jarum ini sudah tertarik ke belakang otomatis membuka pintu si cat untuk keluar jadi makin ke belakang mundur dia akan makin banyak cat yang keluar dan untuk nozzle nya sendiri di bagian depan ini dia terbuat dari kuningan ya bahannya dan untuk sampingnya sendiri dia terbuat dari plastik dan dilapisi dengan rubber atau karet ya jadi agar tidak bocor atau juga mungkin menghindari cat tidak keluar dari nozzle karena harus rapat posisinya jadi kalau misalkan kalian punya masalah dengan cat yang tidak keluar kalian bisa cek karet ini dan juga mungkin ada yang tersumbat di bagian in out dari jalur catnya ya untuk perawatan sendiri telah memakai ya kalian cukup membersihkannya mungkin kalau misalkan cat minyak kalian bisa isi thinner di bagian sini di cuci dulu mungkin sebelumnya ini cuci dulu di lap baru di si thinner disemprotkan sampai sisa catnya itu dia habis jadi hanya thinner yang keluar atau mungkin kalau misalkan air kalian diisi air jadi sampai si jalur ininya dia tidak ada sisa cat biasanya di jalur ini ada cat nah kalau misalkan setelah pakai kalian langsung disimpan mungkin akan menyumbat dan mungkin catnya akan kering dan menyumbat si saluran dari cat tersebut kalian harus buka mungkin kalian juga bisa buka bagian ini cupnya ini kalian bisa cabut selangnya dan di sini juga ada ini ya Nah di dalam situ ada dua lubang ya yang satu ada lubang untuk cat dia keluar atau terhisap dan satu lubang untuk angin dia mendorong si cat untuk masuk ke dalam jadi angin itu sebagian masuk ke bagian tabung dan menekan tabung ya bagian luar dan otomatis si cat itu dia akan masuk sini dan keluar ke depan jadi kalau misalkan catnya tidak keluar bisa cek bagian busa ini dia agar mungkin si tutupnya kurang rapat kalian bisa mengecek dan di sini biasanya si busa ini jangan sampai terkena cat ya busa ini dia berpori-pori dia menyalurkan angin juga tapi sebagai penutup jadi kalau misalkan ini poli-porinya tertutup otomatis suplai angin ke dalam tabung atau wadah ini dia berkurang jadi tidak mampu untuk menekan si cat untuk naik ke atas kalian tips untuk perawatannya seperti itu jadi setelah pakai kalian bersihkan semua salurannya dan bagian-bagian atas ini jangan sampai ada cat yang menempel dan juga setelah pakai setelah dicuci kalian diisi air lalu semprotkan sembarang jadi agar sisa cat itu dia keluar jadi posisi seperti ini ya jadi si nozzle plastik ini dia di bagian dalam lalu ditutup dengan nozzle bagian depan dan bagian depan ini hanya berfungsi untuk menghasilkan vertikal dan horizontal jadi ingin hasilnya dia lebar seperti ini atau bisa lebarnya lurus seperti ini ya jadi kalian hanya mengatur seperti ini aja dan untuk fokus dan lebarnya di bagian sini nah ini juga untuk memudahkan kalian ya SG450 ini dia bisa dicopot untuk membersihkannya dia sangat mudah ya mesinnya bisa disimpan dan ini kalian bisa cuci ya bebas ya kalau misalkan si mesinnya dicuci mungkin akan ada kerusakan jadi untuk membersihkannya cukup lepas seperti ini posisi miring seperti ini dulu tekan nah ini udah klub udah masuk ya lalu putar nah dia akan mengunci si klub ya tadi ya untuk melepas tekan lalu putar lalu tarik ini tidak akan bocor dikarenakan disini ada ring jadi jangan sampai hilang ya ring ini jadi untuk menghindari angin bocor ya suplai angin kesini dia akan berkurang diakibatkan keluar dari sebagian samping sini jadi jangan sampai hilang oke jadi hanya itu ya oke nah kita langsung lanjut aja ke pengetesannya selamat menikmati 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 selamat menikmati